Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat muslim dimanapun anda berada Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan kebaikan selalu menyertai diri kita semua Amin Setiap manusia dalam menjalani kehidupan ini tentu tidak terlepas dari usahanya mempertahankan hidup Berupa pemenuhan kebutuhan hidup baik itu kebutuhan sandang, pangan maupun papan Dalam memenuhi kebutuhan tersebut tak sedikit diantara kita ada yang sampai menghutang kepada orang lain Namun bagaimana jadinya jika hutang tersebut tiap hari terus bertambah sampai menempuk dan menempuk Dalam hal ini baginda Nabi Muhammad SAW Sang manusia terbaik di muka bumi ini telah memprediksi hal ini akan terjadi di kalangan kita semua Karena beliau memberikan tipsnya kepada kita Bila mana keadaan tersebut menimpa diri kita Maka kita sebagai hambanya yang beriman tak perlu khawatir akan semua hal itu Tugas kita adalah ikhtiar melalui usaha dan doa Ada pun doa yang diajarkan Nabi kepada kita saat terlitutang adalah Allahumma kfini bihalalika anharomika wa agnini bifadlika amansiwak Allahumma kfini ya Allah berikanlah aku kecukupan bihalalika dengan rejeki yang halal Anharomika sehingga aku tidak memerlukan yang haram Wa agnini dan berilah aku kekayaan bifadlika dengan karuniamu Aman siwak sehingga aku tidak memerlukan bantuan orang lain selain diri engkau Barang siapa membacakan doa tersebut disertai dengan keterusan dan keikhlasan Semata-mata mengharap rahmat dan pertolongan Allah SWT Maka insya Allah Allah akan memberikan solusinya kepada kita Berupa dapat dilunasinya hutang tersebut dengan jalan yang tiada bisa kita kira Hal ini sebagaimana disampaikan Ali bin Abi Talib berada di Allah Dalam riwayat sahih at-jirmidi beliau mengatakan Nabi SAW mengajariku sebuah doa Endaikan aku memiliki hutang emas sebesar unung sabir Allah pasti akan memudahkanku untuk melunasinya Hadis Riwayat Tirmizi Maka dari itu siapapun diantara kita yang mendapati keadaan Dimana kita memiliki hutang yang begitu besar Bahkan sudah menggunung Maka hendaklah kita mengamalkan doa tersebut Disertai dengan keterusan dan keikhlasan Serta tentu dengan berusaha dan sabar Juga dengan tetap memperhatikan apa-apa yang sudah menjadi kewajiban kita Yang sudah ditetapkan melalui Al-Quran dan Rasulnya Maka insya Allah lambat atau cepat kita akan dapat melunasi hutangnya Untuk hutang tersebut selama kita tetap berada di jalannya Dengan tidak bermaksiat kepadanya apalagi mempersekutukannya Maka tetaplah bersemangat menjalani kehidupan ini Dengan tetap terus mendekatkan diri kita kepada Allah SWT melalui takwa Agar Allah SWT memberikan jalan keluar dari setiap permasalahan hidup yang kita hadapi Insya Allah Agar Allah SWT memberikan jalan keluar dari setiap permasalahan hidup yang kita hadapi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!